Hai kita ketemu lagi ya hari ini saya mau tukar disk break disk break ini myvi myvi saya tukar bagi kenari kenari ini sudah upgrade bagi disk rotor dengan break caliper sudah tukar myvi lama so dia pakai disk break myvi kenari ini pakai disk break myvi sudah upgrade lah maksudnya saya ganti dia depan kenari punya disk break tapi myvi sudah sudah ganti dia punya caliper dengan disk rotor so hari ini mungkin panjang setiap video karena saya akan bagi anda tengok cara penukaran break oke jom kita teruskan hai 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 oke ini kita sudah lompatkan tadi sebelum kita jack so kita cuma mong boka mong boka ok ok guys so macam ini kita kena buka eh screw ini misalnya 17 eh 14 15 nah 15 15 15 15 15 15 15 15 selamat menikmati 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 so ini keras kita kena gunakan pukul eh kita bukankan nih so angkatnya eh sudah macam ini ya lalu sekali perlu pistonnya pistonnya penting untuk kita kelak balik sebab nanti tidak boleh masuk pula break itu oke ini adalah dia yang paling penting bila kita ambil kekarnya oke oke macam ini dah pun balik kita cabut ini kita letak pula dia dengan kris-krisnya supaya dia tidak akan berbunyi break itu tidak akan bising ini yang lama ini break lama kita kena keluarkan dia benda ini besi kita akan ambil balik lah pakai bagi disparate yang baru so macam ini kita pasang dia macam ini di spread baru baru kita masukkan di sini dan ini pula di sebelah sini oke masukkan piston kali per di spread kali per oke dalam beberapa minit saja kita bisa keparti di spread tidak pun sampai setengah jam yang sebenarnya kita bisa keparti di spread baru sudah siap kita tarik balik kembalikan posisi dia macam ini oke ini pula tayar kita mau posang balik oke 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 sampai jumpa Oke, yang seterusnya Oke, yang seterusnya Selesai pemasangan D-break dan bayar semua Kita pastikan cek Break oil ini ya Oke, break oil ini disini Posisi dia disini Oke, pastikan dia punya Sukatan ngam-ngam di kerisan Di atas So, ia adalah cukup Kita boleh tutup Dan seterusnya Oke, lepas itu Lepas kita pemasangan break Pemasangan tayar, kita sudah cek Break oil itu cukup Pastikan kita pom break ini dulu Macam ini Kita kena pom break ini Sehingga Keras Tinggi, oke Oke, makanya kita boleh turunkan Kita punya jack Kereta pun Boleh turun Sudah Terima kasih